Hai, selamat datang dan mendengarkan audiobook keluaran dari Audiotune dengan novel yang berjudul My Ustadz My Husband, penulis Skysel, pengisi suara Sinsinta, part 9, selamat mendengarkan. Seperti biasa, Bilal selalu bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan kewajibannya mendekatkan diri pada sang ilahi. Ia merasakan kepalanya yang sakit karena sebenarnya ia tidak bisa tidur, namun dipaksakan. Karena merasa haus, Bilal pergi ke dapur untuk mengambil air. Namun saat mendekati ruang tengah, ia mendengar suara kriuk-kriuk samar-samar. Bilal yang berpikir mungkin ada tikus atau semacamnya segera berjalan lebih cepat dan menyalakan lampu yang langsung menerangi seluruh ruangan. Ya Allah, Zahra. Ia mendapati Asma yang sedang berbaring di sofa, memainkan ponselnya lengkap dengan satu toples kerupuk yang ia letakkan di atas perutnya. Asma yang juga terkejut dengan kehadiran Bilal langsung duduk dan membenarkan hijabnya sambil mengunyah kerupuk. Ustadz, bikin Asma kaget aja. Kamu yang bikin aku kaget. Ya Allah, kerupuknya habis. Bilal mengambil toples itu dan memperhatikannya baik-baik. Ia ingat betul semalam toples itu masih penuh. Zahra, kamu ini di rumah orang makan kerupuk, orang sampai habis di tengah malam. Bilal kembali meletakkan kembali toples itu di meja. Sementara Asma hanya tertawa kecil mendengar Bilal yang terus menggerutuh. Asma gak bisa tidur. Ya daripada di kamar nanti Asma malah ganggu tidurnya Yasmin. Mendingan kan di sini. Kebetulan nemu kerupuk di sini. Kamu yang ngehabisin kerupuk sebanyak itu. Asma mengangguk dan tersenyum dengan begitu polosnya. Tenggorokanmu pasti sakit nanti. Semoga enggak. Lagian, kalau kamu enggak bisa tidur ya sholat malam, zikir atau belajar. Bukannya main HP sambil makan. Kamu pasti belum sholat malam. Ayo sholat berjemaah. Mbak, enggak. Bilal mengulangi kata-kata Asma karena berpikir mungkin ia salah dengar. Namun Asma malah mengangguk. Kok enggak sih? Sholat malam itu amalan yang sangat mulia. Amalan ahli surga. Bisa mendekatkanmu pada Allah. Sudah cepat ambil wudhu dan sholat. Asma mengelah nafas berat. Bagaimana dia menjelaskan pada Bilal bahwa dia bukannya tidak mau sholat tapi tidak bisa sholat. Ustadz duluan aja deh. Serunya sembari mengambil kerupuk itu lagi namun Bilal dengan cepat mencegahnya. Jangan Zahra. Nanti tenggorokanmu sakit. Lagian kenapa kamu malah sekali sholat malam? Mumpung sudah bangun. Aduh Ustadz. Asma itu bukannya enggak mau sholat. Terus? Asma benar-benar malu mengatakan kalau dia sedang datang bulan. Dan dia heran kenapa Bilal ini bersikap aneh sekali. Seolah-olah dia memiliki tanggung jawab terhadap Asma. Ya pokoknya enggak. Oh, kamu datang bulan. Hmm? Asma terkejut dengan pertanyaan Bilal. Namun ia menunduk malu kemudian mengangguk pelan. Ya Allah Zahra. Apa susahnya bilang dari tadi kalau kamu lagi datang bulan? Aku kan enggak perlu bicara panjang lebar. Asma menatap tak percaya pada Bilal. Selama ini, dia bahkan tidak pernah mengatakan itu di depan Adil karena dia merasa malu. Terus kamu? Kalau enggak sholat, enggak tidur, mau ngapain? Ya enggak ngapa-ngapain. Jawabnya santai. Bilal berjalan mendekati Asma. Kemudian mengambil ponsel Asma yang ada di genggamannya dan meletakkan tasbih miliknya di tangan Asma sebagai gantinya. Kalau kamu lagi halangan, terus bangun di tengah malam, itu mungkin karena Allah masih rindu sama kamu. Walaupun kamu enggak bisa sholat, tapi kamu kan bisa zikir dan memanjatkan doa. Bukannya main HP. Ada banyak sekali waktu yang terbuang hanya untuk bersenang-senang sesaat. Dan meskipun kamu tahu itu, tapi kamu tidak benar-benar menyadarinya. Dan jika tiba saatnya kamu menyadari bahwa mendekatkan diri pada Allah itu sangat penting, bagaimana jika itu sudah terlambat? Perbanyak zikir itu sangat baik untuk kamu. Asma tertegun mendengar kata-kata Bilal. Ia menatap tasbih berwarna coklat terang yang ada di tangannya. Ia hanya bisa terdiam dan hatinya seperti bergejolak. Bukan karena dia pertama kali mendengar nasihat seperti itu. Ia sudah mendengarnya ribuan kali dari abinya. Uminya dan kakak-kakaknya. Bahkan uminya hampir setiap malam menasehatinya. Tapi Bilal, ini pertama kali hatinya terasa bergejolak dengan nasihat itu. Asma mengingat kembali masa-masa sebelumnya yang ia habiskan hanya untuk hal tak berguna. Saat tak bisa tidur, ia akan menonton film atau membar novel. Apalagi saat dia datang pulang, ia begitu enteng dengan hubungannya sang ilahi. Dan sekarang, Asma merasa menyesali semua itu. Asma masih menatap tasbih yang ada di tangannya. Hal semudah ini, bagaimana dia tidak menyadarinya sejak awal. Berzikir dan memanjatkan doa, itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tak perlu memeras otak seperti saat menjalani ujian. Tidak lelah apalagi terbebani. Tapi kenapa dia tidak menyadari itu dan menjadi pemalas? Ustadz, Asma. Saat Asma mendongak, ia sudah tidak lagi mendapati Bilal di sana. Ia melihat sekeliling ruangan namun juga tidak ada. Asma pun kembali ke kamar Yasmin dengan membawa tasbih Bilal di tangannya. Pagi-pagi sekali, mereka sudah bersiap pulang karena hari ini Asma harus menyetorkan hafalannya sebagai tugas ujian terakhir kelulusannya. Di sepanjang perjalanan, Asma dan Yasmin tampak sangat dekat, bercanda dan bahkan tak jarang mereka tertawa terbahak-bahak. Membuat Fatima hanya bisa menggelengkan kepala. Dalam hati ia khawatir jika putrinya itu punya sifat barbar seperti tantenya. Sementara Bilal, ia selalu mencuri-curi pandang pada Asma dari kaca mobil. Ia tak bisa menyembunyikan senyumnya dan wajahnya berseri melihat Asma dan Yasmin. Setelah sampai, Asma segera turun cepat-cepat untuk mandi. Kemudian mempersiapkan diri untuk hafalannya. Ia duduk di dalam kelas yang masih sepi. Tak lama kemudian, Bilal datang menghampirinya. Asma merasa tak nyaman dengan kehadiran Bilal. Ia merasakan sesuatu dalam hatinya yang tidak bisa ia mengerti. Mau aku bantu? Bilal duduk di kursi sambung Asma. Asma hanya menggeleng tanpa menatap Bilal. Sekali lagi ia merasakan jantungnya berdebar dan ia berpikir mungkin itu karena gugup. Bagaimana jika ia tidak bisa menyelesaikan semua hafalannya? Sini, aku bantu. Bilal mengambil kitab kecil dari tangan Asma. Walaupun Asma sempat prostes, tapi sepertinya dia butuh Bilal. Lanjutkan. Aku akan melihat di bagian mana kamu yang kurang hafal. Asma pun mengikuti perintah Bilal. Walaupun ada beberapa bait yang ia hampir lupa, setengah lupa, dan benar-benar lupa, membuat Asma merasa frustasi dan kesal. Namun Bilal bisa menenangkannya. Lantunkan hafalan itu sama seperti kamu menyanyikan sebuah lagu, Zahra. Nikmati dan resapi. Itu akan hadir dengan sendirinya dalam kepalamu. Asma coba dari awal lagi ya. Ujarnya, Bilal mengangguk dan tiba-tiba ia meletakkan tangannya di kepala Asma dan mengusap kepalanya yang masih terbungkus hijab hitam itu. Namun entah kenapa Asma hanya bisa terdiam mematung. Tak lagi muncul protes bukan muhrim. Tenang dan fokus. Itu saja kuncinya. Bilal mengucapkannya sepenuh hati. Tak lupa ia menyeunggingkan senyum untuk menyemangati Asma. Saat bel berbunyi, semua murid pun mulai masuk ke dalam kelas. Tak lupa juga dengan teman-teman sekelas Asma. Lita yang datang dan melihat Bilal tampak begitu dekat dengan Asma, hanya bisa terdiam dengan seribu pertanyaan. Karena sebelumnya tak pernah satu guru pun entah wanita atau pria yang begitu dekat dengan Asma. Ya sudah, aku pergi dulu. Semoga berhasil. Makasih. Setelah Bilal pergi, Lita segera menyerang Asma dengan berbagai pertanyaan. Namun Asma enggan menjawab dan hanya ingin fokus pada hafalannya. Bener ya, kamu dijodohkan sama Ustadz Bilal. Pertanyaan Lita yang satu itu membuat Asma kesal. Enggak tah, dia sudah menikah. Kan sudah aku bilang dia cuma guru private. Enggak mungkin. Kalau memang Paman Rahman mau cari guru private buat kamu, pasti carinya Ustadz, bukan Ustadz. Iya kan? Asma terdiam seketika dan mencerna kata-kata Lita. Benar. Benar sekali. Apalagi Asma dan Bilal sering berduaan saat belajar, tapi tak ada satupun yang melarang. Apa jangan-jangan? Asma menggalengkan kepalanya mengusir fikirannya yang sudah kemana-mana itu. Enggak tah. Aku yakin kok. Masa iya Abi tega jodohin aku sama laki orang? Bisa dicap pelakor aku. Mungkin kenapa Ustadz Bilal yang Abi pilih? Karena Ustadz Bilal putranya Kiai Halil, guru dan sahabat Abi. Lita masih tidak yakin dengan jawaban Asma. Ia mengenal betul pamannya itu. Siapapun prianya, tidak mungkin dibiarkan dekat begitu saja dengan putrinya. Tapi, ia pun tak mau memusingkan hal itu. Lebih baik sekarang fokus pada hafalannya juga. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Selamat menikmati. Selamat menikmati.